Intro Shalom, selamat datang kembali Podcast STT Sempal Bandung Dan pada hari ini Saya sebagai Menurut Yang akan memandu Podcast pada hari ini Bersama dengan pembicara Reverend Doktor Saya perkenalkan diri Saya Kristi Dan di sebelah saya Mungkin Bapak bisa Mengperkenalkan diri Saya juga sebagai dosen Di STT St. Paul Bandung Dan Juga sebagai Gembala di Kereja Anglikan Sanku Bandung Terima kasih Pak Terima kasih Sudah mau Datang dan hadir Di podcast kita pada hari ini Sebagaimana Tema yang telah diberikan Di kita Pak Di sini kita akan membahas Topik yang menarik Tentang penyangkalan diri Sebagai bentuk pengorbanan Jadi Menurut Alkitab Arti dari penyangkalan diri Seperti apa Penyangkalan diri itu Berkaitan dengan Keinginan diri kita sendiri Pada dasarnya Manusia itu adalah Terlahir Dengan Naturnya sebagai Manusia berdosa Jadi dia cenderung Untuk mengikuti Keinginan dirinya sendiri Cenderung Untuk Melayani Dirinya sendiri Yang dikenal dengan Egoisme Nah Semuanya itu adalah Hakikatnya sebagai Manusia Makan tetapi Kalau Kemanusiaan kita ini Tidak dituntun Oleh Nilai-nilai yang Harga dan Belia Maka itu akan menjadi Satu chaos Satu Kekacauan Dalam kehidupan Ini Oleh sewa itu Hanya ada Satu yang dapat Mengendalikan kehidupan Manusia Yaitu Tuhan Nah Tuhan atau Allah Sendiri Telah Menyatakan diri Di dalam Yesus Kristus Dan melalui Firmannya Yaitu Alkitab Itu semua Berisi Seluruh isi Hati pikiran Allah Yang Menuntun Manusia Kepada Kebaikan Dan kepada Kehidupan Gekal Oleh karena itu Kalau Manusia itu Hanya mengikuti Keinginan dirinya Sendiri Maka terciptalah Suatu kehidupan Yang kacau Oleh karena itu Ada penuntun Nah penuntun itu Adalah Dari Allah Sendiri Oleh Allah Sendiri Dan semuanya itu Termasuk di dalam Diri Tuhan kita Yesus Kristus Nah dalam kehidupan Kristen Penyangkalan diri ini Bukan dalam arti Berpuasa untuk makan Berpuasa untuk Sesuatu yang lain Demi Demi Mendapatkan Kehidupan yang Lebih baik Tetapi penyangkalan diri ini Lebih kepada Ketaatan Atau Ibadah Kepada Tuhan Di dalam hal ini Penyangkalan diri Di sini adalah Sesuatu Yang bertentangan Dengan Perintah Tuhan Atau Kehendak Tuhan Atau Pikiran dan hati Tuhan Sendiri Oleh karena itu Ketika manusia Dipimpin Kepada kebenaran Yaitu Hati dan Penyangkalan Allah Disinilah perlu Penyangkalan diri Ibarat seperti ini Ketika seorang Menggembalakan Kawanan Domba Kawanan Sapi Atau Biasanya Itik Atau Bebek Itu dituntun Kemudian Juga binatang Yang lain Itu dituntun Nah mereka itu Akan Sejauh mereka Mengikuti Tuntunan Daripada Si penggembalan Ini Tidak ada Hal-hal Yang tidak diinginkan Terjadi Yang mencelakakan Mereka Nah oleh karena itu Kalau mereka Dibiarkan Begitu saja Tidak ada yang Itu akan Kacau balau Yang satu Kesana Yang satu Kesini Dan semuanya Itu akan Mencelakakan Mereka Mereka Sendiri Nah demikian Halnya dengan manusia Yang pada Hakikatnya Mereka itu Adalah manusia Berdosa Yang punya Kecenderungan Untuk mengikuti Keinginan Diri mereka Sendiri Oleh karena itu Mereka Membutuhkan Tuntunan Tuntunan Inilah Yang Disebut Kebaikan Keadilan Kesempurnaan Dan Kemuliaan Dan kemuliaan Itu Tertuju Kepada Tuhan Nah ketika manusia Mengikuti Tuntunan Ini Dia adalah Manusia Yang baik Yang Berbahagia Yang Tidak perlu Mengalami Suatu Apa yang disebut Dengan Penderitaan Bagi diri mereka sendiri Dan bagi Orang lain Namun demikian Itu Harus Diikuti Dengan Penyangkalan diri Apakah Penyangkalan diri Ini adalah Suatu Penderitaan Jadi Menderita Untuk Tidak Menderita Tapi Bukan itu Yang dimaksud Tetapi Penyangkalan diri Disini Adalah Mempunyai Tujuan Kalau dia Mempunyai Tujuan Maka Setiap Penyangkalan Itu Setiap Kesulitan Itu Itu Bukanlah Suatu Penderitaan Tapi Itu Adalah Satu Ketangatan Kepada Tuhan Adalah Satu Ibadah Kepada Tuhan Itu Bukan Suatu Beban Yang Membebani Manusia Tiap Tiap Hari Tetapi Ini Satu Kesukaan Jadi Penyangkalan diri Dengan Suatu Yang disebut Penderitaan Itu Adalah Suatu Yang Barangkali Kita Sebut Sebagai Apa Yang Dirukuskan Di dalam Alkitab Menyangkal Diri Untuk Ketaatan Kepada Yang Menuntun Kita Kepada Kebaikan Menarik Jawabannya Jadi Penyangkalan diri Itu Adalah Mengikuti Tuntunan Tuhan Untuk Menjadi Lebih Baik Lagi Ketaat Nah Disini Pak Tadi Arti Dari Penyangkalan Menurut Alkitab Terus Apakah Penyangkalan diri Itu Wajib Dan Apa Alasan Kalau Berbicara Tentang Kewajiban Artinya Ada Syarat 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 Yang Harus Di Wajibkan Bagi Kita Pertanyaannya Wajib Demi Apa Nah Wajib Demi Apa Barangkali Kalau Di Dalam Ajaran Agama Lain Wajib Untuk Mendapatkan Terima Sebutlah Itu Surga Jadi Orang Untuk Mendapatkan Keselamatan Di Akhirat Nanti Atau Di Surga Nanti Nah Dia Harus Mengikuti Kewajiban Kewajiban Ini Nah Itu Yang Saya Katakan Bahwa Dia Mengalami Penderitaan Kesusahan Demi Untuk Mendapatkan Surga Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Alkitab Bahwa Penyangkalan Diri Bukanlah Sebuah Kewajiban Tetapi Itu Adalah Suatu Ekspresi Dari Syukur Dan Ketaatan Kita Kepada Dia Suatu Ekspresi Dari Keimanan Atau Kepercayaan Kita Kepada Tuhan Nah Ini Kenapa Bukan Sebagai Kewajiban Karena Memang Untuk Masuk Kedalam Untuk Mendapatkan Suatu Kehidupan Kekal Atau Keselamatan Atau Orang Yang Surga Itu Memang Ada Suatu Kewajiban Namun Demikian Kewajiban Ini Telah Diambil Alih Oleh Pribadi Tuhan Kita Yesus Kristus Dengan Dia Mengorbankan Dirinya Di atas Kewajiban Menderita Bagi Dosa Dosa Kita Maka Seluruh Kewajiban Itu Tuntutan Yang disebut dengan Tuntutan Torat Itu Telah Diambil Alih Oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Sehingga Pagi kita Ada Kewajiban Atau Tidak Dia telah Menyelamatkan Kita Jadi Kita Boleh katakan Bahwa Ketika Kita Percaya Kepada Yesus Kristus Maka Kita Kita Telah Memperoleh Sesuai dengan Kan Alkitab Kita Telah Memperoleh Hidup Yang Kekal Itu Seperti Yang Dikatakan Di Dalam Yohanas Pasal 3 16 Bahwa Ketika Kita Percaya Kepada Dia Maka Dia Memberikan Kepada Kita Hidup Yang Kekal Kita Percaya Nah Kita Sudah Memperoleh Apa Yang Dicari Oleh Orang Lain Yaitu Surga Ketika Kita Percaya Dan Menerima Dia Lalu Sekarang Bagaimana Selanjutnya Selanjutnya Kita Berjalan Mengikuti Dia Berjalan Mengikuti Dia Di dalam Jalan Dia Itu Ada Hal-hal Yang Memang Tidak Sesuai Dengan Natur Kita Atau Hakikat Kita Sebagai Manusia Berdosa Namun Demikian Karena Kita Percaya Kita Ikut Bersama Dengan Dia Ketika Kita Bersama Dengan Dia Maka Ada Hal-hal Yang Bertentangan Dengan Natur Kita Hal-hal Yang Bertentangan Inilah Yang Butukan Penyakalan Diri Nah Ketika Katakanlah Contoh Begini Saya Sebetulnya Lebih Egois Dengan Diri Saya Sendiri Jadi Saya Sebetulnya Ingin Membelanjakan Uang Saya Ini Untuk Masuk Ke Dalam Tempat-tempat Yang Mahal Membeli baju Yang Mahal Menyantap Makanan Atau Restoran Yang Mahal Tapi Saya Katakan Begini Ada Orang Lain Yang Membutuhkan Makan Dimana Saya Sudah Berkelebihan Kalau makan Disitu Lalu Kemudian Saya Katakan Oke Hari ini Kalaupun Saya Tidak Makan Disitu Memang Saya Menahan Diri Tidak Makan Namun Demikian Anggaran Makan Saya Berikan Kepada Orang Lain Nah Ini Pertanyaannya Apakah Ini Suatu Kewajiban Dan Membuat Saya Masuk Surga Enggak Namun Demikian Ini Adalah Satu Bagian Salah Satu Penyangkalan Diri Ini Adalah Bagian Dari Keikut Sertaan Saya Berjalan Bersama Dengan Yesus Surga Sudah Sudah Selesai Bagi Saya Dia Telah Mengerjakan Bagi Saya Selanjutnya Selanjutnya Saya Berjalan Bersama Dengan Dia Dalam Rangka Berjalan Bersama Dengan Dia Maka Ada Hal-hal Yang Harus Disesuaikan Yang Dulu Saya Egois Nah Sekarang Saya Harus Tidak Egois Nah Ketika Saya Tidak Egois Ini Saya Harus Punya Keyakinan Bahwa Karena Apa Saya Sedang Berjalan Bersama Dengan Dia Apakah Ada Satu Yang Apakah Dengan Perbuatan Saya Ini Penyangkalan Diri Saya Ini Menghasilkan Sesuatu Bagi Diri Saya Sendiri Tidak Tidak Karena Hasilnya Sudah Diberikan Oleh Dia Lebih dahulu Nah Sekarang Saya Berjalan Berjalan Bersama Dengan Dia Ketika Saya Serong Begini Mengikuti Natur Saya Sebagai Manusia Berdosa Dia Ingatkan Saya Tidak Yopi Ke Kanan Itu Jalan Yang Salah Oh Iya Nah Kapan Saya Ditegur Seperti Itu Ketika Saya Membaca Alkitab Oh Ini Maunya Tuhan Yang Saya Percaya Kapan Saya Tahu Ketika Saya Pergi Ke Gereja Dan Kemudian Gereja Saya Mendengarkan Firman Tuhan Itu Disampaikan Tidak Boleh Begini Tidak Boleh Begitu Tetapi Kata Boleh Atau Tidak Boleh Tidak Memberikan Hasil Apa-apa Lagi Bagi Saya Kecuali Saya Bersama Dengan Dia Jadi Saya Sudah Yang Menjadi Anak Apalagi Nah Ada Lagi yang Kurang Semua Dia Sudah Berikan Kepada Saya Bahkan Dirinya Sendiri Dia Sudah Berikan Kepada Saya Ini Bukan Lagi Saya Mengorbankan Sesuatu Untuk Dia Dia Sudah Berkorban Justru Untuk Saya Iya Dia Sudah Korbankan Segala Saya Mau Tambah Apalagi Apakah Saya Lebih Menyenangkan Dia Tidak Juga Tetapi Apa Yang Saya Lakukan Ini Pasti Mengenangkan Hati Tuhan Tetapi Bukan Berarti Bahwa Setiap Kali Saya Melakukan Saya Ingin Supaya Dia Senang Bukan Dia Senang Oke Itu Urusan Tuhan Tetapi Saya Punya Motivasi Sekarang Ini Ialah Tuhan Saya Mau Bersama Dengan Ini Ada Satu Risiko Risikonya Apa Risiko Karena Saya Sudah Di Dalam Dia Kenapa Saya Bilang Risiko Setiap Komitmen Ada Risiko Saya Berkom Sama Dengan Begini Saya Menyatakan Komitmen Saya Untuk Menjalin Hubungan Sehidup Semati Bersama Dengan Istri Saya Waktu Dipernikahan Itu kan Adalah Sumpah Atau Komitmen Saya Kepada Tuhan Di depan Jumat 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 Pasangan Itu Artinya Apa Ketika Saya Merasa Sesuatu Yang Tidak Enak Di Antara Kami Berdua Dimana Misalnya Ketika Dia Sakit Saya Yang Mencuci Piring Mencuci Pakaian Padahal Saya Tidak Biasa Mencuci Pakaian Mencuci Piring Dan Sebagainya Saya Lebih Suka Barangkali Nonton Daripada Mencuci Semuanya Itu Ini Adal Penyangkalan Diri Saya Harus Keluar Dari Zona Aman Saya Lalu Saya Katakan Dengan Mencuci Piring Dan Mencuci Pakaian Itu Kemudian Ada Ya Sangat Saya Semakin Mencintai Saya Supaya Dia Bisa Terima Saya Dia Sudah Terima Lalu Apa Ini Apa Kalau Saya Mengepel Ini Apa Ini Maka Ini Adalah Bagian Dari Komitmen Saya Iya Saya Ini Bagian Komitmen Jadi Saya Tidak Bisa Membangkakan Tuh Lihat Sambil Lihat Pada Istri Saya Saya Rajin Kamu Beruntung Dapat Saya Saya Tidak Boleh Belang Begitu Saya Ini Adalah Satu Bagian Dari Komitmen Saya Komitmen Itu Diuji Selalu Komitmen Ini Harus Dilatih Terus Supaya Semakin Apa Semakin Kuat Komitmen Begitu Juga Bukan Tuhan Nah Bedanya Dengan Bukan Istri Kalau Istri Kan Dia Artinya Kami Berjanjikan Sehidup Semati Tetapi Bedanya Komitmen Dengan Tuhan Dia Sudah Lebih Dulu Mati Buat Saya Gitu Ya Dia Sudah Lebih Dulu Bukan Sehidup Semati Dia Mati Buat Saya Sistri Mati Bagi Saya Dan Saya Tinggal Apa Tinggal Saya Mengerjakan Komitmen Itu Ini Kan Orang Kadang-kadang Ya Orang Biar Kita Sudah Percah Tuhan Sudah Sudah Tapi Kita Tambah Lagi Dengan Usaha Kita Karena Dia Kutip Lagi Kerjakan Keselamatan Itu Ini Bukan Mengerjakan Keselamatan Supaya Tambah Selamat Dan Kalau Tidak Kerja Tidak Selamat Bukan Karena Saya Sudah Diselamatkan Oleh Dia Maka Bagian Dari Keselamatan Itu Adalah Yang Tadi Itu Saya Terdorong Dan Berusaha Untuk Mengerjakan Komitmen Yang Hasilnya Adalah Keselamatan Itu Yang Sudah Diberikan Kepada Saya Ya Kan Jadi Dari Tadi Saya Dengar Wajib Atau Tidak Wajib Tapi Ketika Sudah Kita Terima Itu Kita Ekspresikan Apa Yang Kita Terima Selain Itu Ada Komitmen Apakah Ada Contoh Bagaimana Supaya Kita Melatih Diri Selain Itulah Yang Kalau Kita Hubungan Dengan Tuhan Itu Kan Ini Bukan Hubungan Fisik Seperti Saya Dengan Saya Bukan Itu Tetapi Ini adalah Hubungan Rohani Kehidupan Rohani Orang Dalam Kalau Dia Hidup Di Dalam Lingkungan Yang Jelek Seperti Kata Alkitab Mentalnya Juga Jadi Jelek Tetapi Kalau Dia Hidup Bersama Dengan Orang Yang Mentalnya Bagus Mentalnya Jadi Bagus Ya Kan Nah Sekarang Hubungan Dengan Tuhan Kehidupan Rohani Itu Membutuhkan Latihan Jadi Ketika kita Malas Baca Alkitab Kita Ingat Kehidupan Saya Ini Ada Hubungan Saya Bangun Walaupun Masih Mengatuk Masih Malas Malas Ya Saya Bangun Saya Baca Alkitab Saya Menyediakan Waktu Untuk Berdoa Kepada Tuhan Apakah Ini Membuat Tuhan Senang Dengan Kita Sekali Lagi You Berdoa Tidak Berdoa Tuhan Sudah Lebih Dulu Menyenangi Kita Dia Memilih Kita Dia Menyatakan Kasihnya Kepada Kita Kamu Adalah Orang Yang Spesial Buat Saya Nah Dengan Kasihnya Yang Begitu Besar Kepada Kita Itu Membuat Seorang Kembali Kepada Hubungan Dengan Istri Ketika Kita Ingat Istri Kita Yang Begitu Baik Begitu Kita Jalan Disana Tidak Dilihat Oleh Istri Tapi Kita Lihat Ada Perempuan Cantik Disana Lalu Hati Kita Nyerong Maka Kekuatan Untuk Tidak Nyerong Ini Ditarik Oleh Bayang Bayang Kasih Dari Istri Yang Begitu Baik Gitu Aduh Saya Tengah Untuk Seperti Itu Begitu Juga Ketika Kita Mau Nyerong Untuk Berbuat Dosa Maka Kita Ingat Ingat Salih Kristus Yang Begitu Mengasih Kita Makanya Kenapa Kita Itu Setiap Kali Ada Apa Namanya Itu Setiap Kali Kita Itu Seperti Sekarang Ini Kita Berada Di Dalam Masa Prapas Dulu Disebut Masa Sengsara Atau Dalam Bahasa Inggris Disebut Lenten Nah Di Masa Lenten Ini Kita Diingatkan Bahwa Kita Mulai Dengan Rabu Apu Kan Di Rabu Apu Kita Menempatkan Diri Bahwa Kita Ini Hanyalan Debu Yang Diambil Oleh Dia Dan Menjadikan Kita Ini Berharga Di Hadapan Dia Menjadi Kekasih Nah Dalam Masa Masa Seperti Ini Justru Kita Ingatkan Kasih Yang Besar Di Atas Kayu Sah Nah Kasih Nya Itu Mengingatkan Kita A Ketika Kamu Menyimpak Dari Apa Yang Saya Inginkan Ingat Ini Ingat Salib Yesus Ini Ingat Saya Pernah Mati Bagimu Kekuatan Salib Inilah Kekuatan Yang Membuat Kita Aik Dia Balik Dan Kita Kemudian Berjalan Bersama Dengan Dia Jadi Itu Sebab Maka Ketika Kita Mengambil Keputusan Untuk Percaya Kita Semua Berkomitmen Tuhan Saya Mau Bersama Dengan Engkau Dan Dia Dengan Kuasanya Kuasa Salib Dan Kuasa Roh Nah Karena Hubungan Kita Hubungan Roh Hubungan Rohani Spiritual Relationship Inilah Yang membuat Kita Itu Ada Satu Kekuatan Tiap Kali Kita Mau Menyimpang Malas Mau Ke Gereja Ingat Loh Kamu Itu Saya Mengasih Ingat Kasihku Kepadamu Kita Balik Lagi Bukan Berarti Sudah Jadi Sempurna Justru Kita Tidak Sempurna Tetapi Kita Butuh Apa Sering Ikut Latihan Ini Ingat Dia Artinya Latihan Sampai Kapan Sampai Kita Pergi Bersama Dengan Dia Di Surga Yang Tekal Tapi Selah Di Dunia Ini Enak Ikut Latihan Malah Di Dunia Untuk Orang Ikut Latihan Tinju Itu Bayar Kursus Bahasa Inggris Bayar Apalagi Kursus Bulu Tanggis Kursus Musik Reksam School Orang Datang Latihan Latihan Berat Gitu Tapi Dia Tahu Bahwa Latihan Ini Membuat Dia Lebih Baik Latihan Rohani Ada Latihan Yang Paling Mulia Dan Bayarannya Apa Bayarannya Seharusnya Bayar Tapi Kita Bayar Pake Apa Bayar Pake Waktu Kita Tenaga Kita Ya Mungkin Dengan Uang Transport Kita Jadi Cari Nuit Untuk Apa Untuk Ikut Latihan Rohani Jadi Latihan Rohani Ini Adalah Misalnya Kita Mau Ikut Alfa Ya Kan Aduh Hujan Dimana Ya Nah Ingat Aja Itu Ini Orang Mau Latihan Musik Dia Tidak Mau Sampai Alfa Ini Nanti Saya Berkurang Di Dalam Keterampilan Jadi Kalau Dalam Hubungan Dengan Latihan Rohani Itu Spiritual Training Itu Sangat Penting Dan Itu Yang Kalau Kita Katakan Ada Harga Yang Harus Kita Bayar Tapi Harga Ini Bukan Membayar Kepada Tuhan Buat Diri Kita Sendiri Misalnya Kita Kita Ikut Latihan Musik Kalau Kita Ikut Rugi Kita Hilang Rugi Satu Pelajaran Gitu Iya Ketika Kita Dipanggil Ayo Ke Gerja Ayo Ikut Retreat Ayo Ikut Alfa Ayo Ikut Ini Itu Itu Sebetulnya Adalah Satu Sesi Yang Paling Penting Untuk Kita Ikut Dalam Latihan Kan Ikut Latihan 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 Ruhani Itu Sangat Penting Itu Kurang Lebih Seperti Terima kasih Pak Cukup Menarik Ya Gimana Sangat Menarik Kenapa Saya Menarik Karena Ternyata Latihan Ruhani Itu Tidak Perlu Dibayar Ya Pak Tetapi Kita Mengorbankan Tenaga Kita Waktu Kita Bagaimana Kita Mengekspresikan Tentunan Yang Tuhan Telah Berikan Kepada Kita Atau Kasih Tuhan Yang Sudah Relamati Dibayar Baik Terima kasih Pak Yopi Untuk Waktunya Yang Sudah Memberikan Kita Sharing Sharing Yang Sangat Bermanfaat Dan Berkati Kita Dan Bagi Penonton Juga Terima kasih Sudah Menonton Pada Hari Ini Dan Jangan Lupa Untuk Share Kepada Saudara Saudara Atau Teman Sampai Ketemu Di Podcast Berikutnya Terima kasih Pak Da Pada Pada Bud Terima kasih.